Penelumpur, ramah retak-retak. Kenapa bisa retak, Pak? Ya, mungkin tanahnya lebih longsor. Jadi pas longsor itu ya? Iya. Jadi bukan longsornya, bukan dari gunung saja, dari perkampungan juga sudah longsor. Pak, kondisi kayak gini, Bapak tetap mau baik lagi ke rumah atau gimana, Pak? Oh, belum tahu ya gimana antara baiknya saja. Kalau di, menurut Bapak sendiri, aman nggak sih lihat kondisi kayak gini? Kalau rumah saya sendiri sih nggak aman, saya lebih baik pindah. Pak, kondisi pengungsian gimana, Pak? Kerasan atau gimana, Pak? Kalau kondisi pengungsian, saya kurang tahu, karena saya tidak mengungsi di situ. Oh, mengungsinya kemana, Pak? Saya mau ke keluaran. Kalau ke ngantrak atau di rumah saudara? Di rumah saudara. Berarti sudah hampir seminggu ya, Pak? Berarti barang-barang di dalam rumah juga dibawa ya, Pak? Sudah keluar. Pak, harapan Bapak terhadap kondisi sepertinya apa sih, Pak? Harapannya gimana? Harapannya pengen apa, gitu? Ya, kalau sebenarnya ya tolong dibantulah oleh pemerintah atau apa, bantuan ya. Bantuan apa nih, Pak? Ya, apa aja. Material, bangunan, tinggal lagi, terus makanan, apa. Dengan kondisi kayak gini, Bapak tetap bekerja apa gimana sih, Pak? Nggak lah, kita nungguin ini dulu. Jadi, memang aktivitas jadi terganggu, Pak? Ya, emang kita udah aktif. Pak, nami siapa, Pak? Nami Yana. Yana? Ya. Atau, Pak? Pak. Pak. Ya, itu tribunnya salah satu cerita warga terkait rumah yang terdapat dari langsoran Gunungan Naga ya. Di mana rumah mereka terendam lumpuran ya. Seperti yang kalian lihat. Seperti ini ya, tribunnya rumah. Seberjumlah rumah di Desa Sukamulia, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta, Terendam Lumpur, dan kini pun seperti desa mati ya. Karena warga pun telah melakukan mengungsi selama satu minggu. Tidak ada aktivitas di sini semenjak seminggu yang lalu, Selain mereka memindahkan barang-barang berharganya. Jadi, seperti ini. Di dalam bagian rumah juga mengalami kerusakan ya. Tribunnya secukup parah. Mulai dari keretakan dan yang lainnya. Seperti itu. Bahkan, Jalan yang ada di lokasi Desa Sukamulia ini yang menghubungkan dengan Desa Cisaruwa, Terhambat ya, tribunnya. Tertutup oleh batu-batu besar yang berasal dari longsoran gunung Anaga. Tenakan pun juga. Sudah diungsikan ya. Kita akan melihat untuk daya penghubung Desa Sukamulia dan Desa Cisaruwa. Nah, seperti ini ya, tribunnya. Kebatuan besar ada di jalan. Itu ketutup itu rumah Setengah badan lagi. Selamat menikmati. Selamat menikmati.